Halo, selamat pagi semuanya. Selamat datang di podcast kita yang bernama Justice. Perkenalkan, aku Fira. Disini aku ditemani sama Febri dan juga Marsha. Say hi dong kalian. Hai. Boleh nih perkenal masing-masing dari Febri dan juga Marsha. Oke, halo aku Febri. Halo, aku Marsha. Oke, pada podcast hari ini kita akan bahas mengenai profesi Hakim di Indonesia. Tepatnya kita akan bahas mengenai realisasi prinsip posterior dalam perspektif profesi Hakim, larangan Hakim terhadap perkara tertentu. Teman-teman udah tau lah ya, kalau di pengadilan itu ada yang namanya Hakim. Nah, Hakim di situ tuh tugasnya untuk memimpin persidangan dan punya memenang untuk memutus suatu perkara. Hakim dalam memutus suatu perkara itu harus memegang prinsip yang namanya prinsip fair trial dan independensi pengadilan. Sebelum kita mulai ngobrol sama Febri dan Marsha ini, sebenernya apa sih prinsip yang aku sebutin tadi? Jadi, prinsip fair trial itu hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil dan tidak mempihak bagi semua orang. Kalau independensi pengadilan itu artinya suatu kondisi di mana Hakim itu bebas dari segala tekan internal maupun eksternal ketika akan memutus suatu perkara. Nah, aku mau tanya dulu nih sama Febri. Kalau menurut Febri, sepenting apa sih prinsip fair trial ini? Menurut aku sih ini penting banget. Karena begini nih, prinsip fair trial ini kan termasuk sebagai-bagian dari hak asasi manusia. Jadi ya emang udah seharusnya itu setiap orang yang sedang memiliki kursus persidangan untuk diperlukan itu secara jujur dan adil. Benar, benar. Kalau gitu, harusnya Anda campur tangan negara nggak sih untuk mengunjukkan prinsip ini? Iya dong, bahkan nih kalau kita mau tarik lebih lanjut lagi, menurut John Locke dalam teori kontak sosialnya, untuk melindungi hak dasarnya, masyarakat itu mengadakan perjanjian membentuk negara. Setelah itu, rakyat mengadakan pendidikan penyerang kekuasaan kepada negara. Yang mana hal tersebut dilakukan dengan syarat bahwa negara harus mampu memberi jaminan serta pelindungan terhadap hak-hak dasar rakyatnya. Nah, benar tuh yang tadi dibilangkan sama Marsha. Jadi, intinya tuh negara sebagai pihak yang udah diberikan kekuasaan oleh masyarakat, tentunya harus menjamin mengenai segaknya prinsip ini. Soalnya kan Fair Trial juga berhubungan dengan hak asasi manusia. Oh iya, kalau gitu, di negara kita sendiri di Indonesia kira-kira udah ada belum ya upaya dari negara untuk menegakkan hal itu? Tentunya ada dong. Ini bisa kita lihat sendiri kok dari adanya peraturan-peraturan yang mengatur mengenai penegakkan prinsip Fair Trial ini. Misalnya, pada pasal 17 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, itu ada ketentuan bahwa tiap orang tanpa diskriminasi berhak berperkara di pengadilan dan diadili dengan peradilan yang bebas serta tidak memilih hak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan objektif oleh hakim untuk mendapat keputusan yang adil dan benar. Nah, kalau kita mau tahu lebih spesifik pelaksanaan dari prinsip Fair Trial ini juga diatur di UU Kekuasaan Kehakiman. Yang soal batasan hakim itu bukan sih? UU Kekuasaan Kehakiman itu diatur mengenai batasan-batasan bagi hakim dalam suatu perkara, yang mana batasan ini untuk memastikan bahwa peradilan yang adil dan benar itu bisa diwujudkan. Ah, iya betul. Salah satu yang krusial itu sebenarnya mengenai batasan yang mengenai keluarga itu nggak sih? Iya benar, itu tuh krusial banget. Bentar, bentar. Batasan yang berkaitan dengan keluarga itu maksudnya kayak gimana ya? Jadi gini, di pasal 17 mendangunan kehakiman itu diatur bahwa hakim itu dilarang untuk pemeriksa suatu perkara apabila terikat hubungan keluarga sedara atau semenda sampai derajat ketiga. Atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang dia diri atau advokat. Hubungan keluarga sedara itu maksudnya hubungan keluarga karena satu keturunan, misalnya ayah, kakak, kakek, paman, dan sebagainya. Sedangkan hubungan keluarga semenda itu maksudnya hubungan keluarga karena perkawinan, misalnya hubungan antara suami atau istri dengan mertua, kak atau adik kipar, dan sebagainya. Terus itu gimana nyambungnya sama hubungan-hubungan yang tadi sempat kamu jelasin sama prinsip material itu? Karena gini, ikatan hubungan yang aku sebutin sebelumnya itu bisa menimbulkan konflik batin sehingga tentunya berpotensi mengganggu objektifitas hakim dalam memeriksa perkara, serta menimbulkan keberpihakan hakim kepada salah sepihak. Oh, makanya itu jadinya jarang ya? Iya, gitu. Aku juga mau nambahin nih, aturan yang sama itu berlaku juga untuk hakim ketua. Jadi gak boleh banget tuh misalnya ketua punya hubungan keluarga dengan hakim makota, hubungan keluarga dengan jaksa, panitra, bahkan meskipun hubungan keluarga itu udah cerai. Kalau yang itu alasannya apa? Alasannya sih, karena profesi penegak hukum itu kan saling berhubungan dengan semua satu sama lain. Jadi misalkan mereka punya keterkaitan hubungan antara hakim, maka rawan terjadi suatu konflik batin di antara mereka. Oh bener, contohnya gimana? Contohnya tuh gini nih, misalnya nih jaksa, jaksa itu kan membuat suatu dakwaan dan dia tuh dituntut-tutup berhati-hati. Bahkan juga ada aturan bahwa apabila jaksa melakukan dakwaan, kemudian dakwaan tersebut tuh ditolak oleh hakim, maka akan dilakukan suatu evaluasi terhadap jaksa tersebut. Dari sini kan kita bisa lihat ada kontak batin, kalau hakim tuh punya hubungan dengan jaksa dalam hal-hal yang mana dalam hal ini jaksa juga ingin dong supaya dakwaan yang dia buat tuh diterima. Nah, adanya hubungan hakim dengan jaksa bisa jadi pemicu bagi hakim untuk menerima dakwaan tersebut, dahal mungkin harusnya emang gak diterima. Oh bener sih, masuk akal. Kalau peraturan-peraturan tadi dikaitkan dengan etika diri hakimnya sendiri, ada hubungannya gak ya? Ada banget dong. Kalau berdasarkan pasal 5 ayat 3, huruf A dan C, peraturan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisia Republik Indonesia No. 2 PBMA 9 2012, tentang panduan penegakan kode etik dan pedama perilaku hakim, hakim itu tuh dilarang untuk bersikap mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berperasangka, mengancam atau menyedupkan para pihak dalam suatu perkara, serta harus memberikan perlakuan yang sama pada semua pihak. Nah, kalau tidak punya hubungan-hubungan kayak yang tadi dijelasin sebelumnya nih, tentu berpotensi untuk melanggar aturan etika ini dong. Maka dari itu, itulah larangan sebagaimana yang ada di pasal tadi. Oh, jadi gitu ya. Kalau dari segi penegakan hukumnya sendiri nih, sebenarnya gimana sih ada gak mekanisme gitu untuk menegakkan hukum larangan ini? Jadi, kalau dilihat berdasarkan undang-undangnya sendiri sih, ya kita bisa menemukan adanya mekanisme hak ingkar. Jadi, nanti tuh pihak yang diadili bisa mengajukan keberatan disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang sedang mengadili perkaranya. Selain itu, ada lagi gak sih? Jangan lupa satu hal lagi yang pokok banget. Selain hak ingkar, ya penegakannya juga bergantung pada individu dari hakim itu sendiri. Karena hakim bisa kok mengundurkan diri kalau dia tahu bahwa ada hubungan sama pihak lain dalam persidangan. Wah, benar juga. Apalagi, hakim kan profesinya gak berhormat. Jadi, gak cuma harus profesional, tapi juga harus bermoral. Jadi, ya kejujuran sama kebijaksanaan hakim pada saat melihat hubungan antara dirinya dengan para pihak dalam suatu perkara tuh udah jadi syarat mutlak yang seharusnya dimiliki oleh hakim itu sendiri. Wah, benar banget yang udah kita omongin tadi ya. Dari obrolan kita tadi, kita dapat banyak info baru nih. Jadi, inti dari pembicaraan kita hari ini pada dasarnya ada larangan bagi hakim untuk ikut dalam suatu perkara tertentu. Ketika hakim itu punya hubungan dengan para pihak yang tidak berperkara. Tujuannya supaya hakim itu gak memihak salah satu pihak diantaranya, karena itu bisa aja timbul konflik batim diantara mereka. Seperti yang dihubungin Marsha tadi, tujuan lebih jauhnya tentu untuk menjamin keobjektifan dari hakim itu sendiri, sehingga adilan yang adil, jujur, dan tidak memihak dapat terwujud dan prinsip partil itu dapat tak mungkin. Nah, begitu ya teman-teman. Semoga podcast ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih kepada Febri dan juga Marsha udah mau ngobrol-ngobrol bareng nih sama kita kali ini. Nah, selanjutnya teman-teman bisa banget dengerin podcast kita di episode kedua, di mana kita akan bahas soal perlindungan hakim dari ancaman luar. Masih akan bareng Febri dan juga Marsha, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.